Perumsi Dea Ngapain disini? Uuh, apa kabar? Alhamdulillah, baik Dea Udah lama ya gak ketemu Karena kita kenapa ngomong-ngomong anak ibu gak pengen dia terlalu kecewa Karena terlalu banyak harapan yang dia dengeri Iya tapi gue juga gak mau, kita ngerasa gampang ini Iya sih, iya gue tau Gue ngerti, gue juga mau kok, gue mau dia happy Itu juga yang gue pengen, tapi kan kita gak tau Hai geng, what's up apa kabar? Gue Conchita Karolain hadir lagi untuk nemenin kalian dikatakan putus Dan kali ini gue sama Gigi sudah berada di kota Subang Untuk ketemuan sama klien kita yang namanya Dea Jadi memang gue juga sama Conchita gak tau banyak soal permasalahannya Kita cuma tau si cewek ini, si Dea ini adalah orang Jakarta Yang dia lagi mau ke Subang dan dia ngajakin kita ketemuan disini gitu dan Ya sebenernya kan aku orang Subang Ya sebenernya kan aku orang Subang Aku tinggal di Subang Cuman aku ke Jakarta sama pacar aku Oh jadi kamu merantau sebenernya ke Jakarta Ya Kirain kamu orang Jakarta dan minta ketemu sama kita disini Iya makanya Makanya kita bingung banget Makanya kita pengen nanya gitu Sebenernya Kenapa kamu pengen banget ketemu disini gitu kan Kemarin kita sempet ngajakin ketemu di cafe Sempet ngajakin ketemu di hotelnya kita juga gitu Bahkan di rumah atau di tempat kamu nginep pun gak masalah sih sebenernya Iya sebenernya it's okay Kenapa sama taman ini? Ya jadi sebenernya kak Taman ini tempat duduk ini tuh sejarah banget sih buat aku Karena ya disini aku jadian sama pacar aku Ya tunggu deh Tadi lu bilang pengen ketemu sama pacar lu Dan ini tempat bersejarah tempat kalian pertama jadian Iya Jadi maksudnya lu minta tolong sama kita Karena lu mau putus disini Bukan kak Lu mau putusin dia? Aku pengen balikan lagi Sama dia Sorry sorry gue bingung deh Sebelumnya Sebelum ngebahas kesitu Coba deh kita trackback dulu ke belakang gitu Tadi kan lu bilang ini Gue bingung nih Kita masih ngeraba-raba banget soalnya Iya ini kan masalahnya tadi Lu bilang Lu ini tempat kenangannya kalian Bisa gak ceritain dari awal gitu Ada masalah apa Dan kenapa gitu Oke jadi Dulu waktu SMA Aku tuh jadian di tempat ini Dia tuh nembak aku disini Setiap 5 tahun 5 tahun sama kita pacaran Setiap tanggal 16 Setiap tanggal 16 Kita tuh pasti disini gitu Setiap tahun Iya Jadi disini klien kita berharap Pada tanggal 16 Agustus Di tahun ini Dia bisa kembali Mengulang memori tersebut Bersama dengan Rizal So good thanks sih Kalo menurut gue Terus apa yang Kata lu kan sekarang Dia udah jadi mantan Masalahnya apa? Jadi sebenernya Dia tuh pengen minta balik lagi Subang kan Sebenernya aku masih Kayak betah di Jakarta gitu Aku bilang sama dia Jangan lu pulang Temen aku disini gitu kan Terus dia kayak Kek pengen pulang Terus ya emang Ebu aku sih aku bilang Yaudah lu pilih Subang Atau pilih gue gitu kan Ini kapan kejadiannya? Setahun yang lalu Itu udah lama Kalian putus ya? Kenapa sih lo ngasih pilihan kayak gitu? Sayang banget loh Maksudnya kan hubungan kalian Gak pernah ada masalah Terus hanya karena dia pengen balik ke Subang Ngapain lo ngasih Omongan kayak gitu Kan kalian masih bisa LDR? Ya emang kamu takut LDR atau gimana sih? Ya aku Aku paling anti banget sama LDR gitu Kenapa lo gak percaya Bakal sukses LDRan sama dia? Ya aku tuh gak sanggup aja gitu Kalo bisa sama dia gitu Kalo menurut gue Gak ada salahnya kok Setiap manusia itu pasti Pasti pernah melakukan kesalahan Setiap manusia Pasti pernah mengalami Yang namanya penyesalan Dan bukan berarti Kesalahan lo itu gak bisa diperbaiki Gue cuma mempertanyakan gitu Apakah lo siap Dengan apapun Konsekuensi dan resiko Yang nanti bakal Dia ambil Dari Dari kejadian seperti ini Aku gak tau gimana Nanti Dia udah kayak gimana Tapi intinya aku pengen Kita bunuh sama dia Dan aku berharap dia Enggak ada mas Agus Susu Datang kesini Ini kita berdoa yang terbaik aja Coba kita bantuin kamu Kita tetap bantuin kamu Tapi kan kita emang gak tau nih Dia dimana Gitu kan Kama yang tau Jadi mungkin kita akan Kontakkan anak-anak dulu Iya Kita akan coba cari-cari dulu Atau gini deh Dari terakhir kamu Komunikasi sama dia Balik ke Subang bareng sama dia Iya kamu masih inget gak Tempat tinggal dia dimana Iya Masih inget Mau dari rumahnya Si cowoknya dia aja Kalau menurut gue Masih pagi Kita kesana aja Itu menurut gue Sesuatu hal yang tepat Gitu kan Akhirnya yaudah kita Kita juga belum tau Alamat si cowoknya dimana Kita tanya sama dia Dan nanti dia yang bakal Menunjukin arah jalannya kemana Pada saat kita sampai di rumahnya Rizal Keinginan gue dan Gigi kan sebenernya Menyuruh klien kita untuk turun langsung ya Ya Udah siap lho? Kok jadi kayak malu gitu ya kak? Malu gimana kan? Malu gimana? Apa ya? Ya canggung pasti ada Pasti akan ada Ya malu sekarang gak apa-apa Maksudnya kan Bilangnya mau berjuang tadi buat dia Mau cari dia Lu dateng ke sini ngapain? Dateng ke Subang ngapain? Buat ketemu sama dia kan? Ini udah ada kesempatannya loh Kenapa sekarang lu malah ragu? Takut soalnya kan lu kayak ngurusin dia Takutnya dia kayak gak dari umur terus ngusir aku gitu Gimana coba? Dari awal kan lu udah tau Bahwa tujuan lu dateng ke sini adalah Untuk memperbaiki kesalahan lu dulu Yaitu memutusin dia secara sepihak Sekarang kita udah di depan rumahnya Satu-satunya cara untuk bisa Memperbaiki hubungan lu yang lu ketemu Komunikasi Komunikasi bener Pada saat denger masukannya kita Dia mulai mencoba untuk memberanikan dirinya dia Sampai akhirnya Disitu dia bilang dia siap Oke dia mau turun Tenang aja pokoknya kita bakal pantau dari sini Kita bakal sadap juga Nanti kita bisa denger obrol kalian Oke Oke Tenang aja tarik nafas Tenang Tenang Semua lagi Tidak perlu pakai tep lah ya Langsung aja biasa liat masuk aja Ini aja Bluetooth dimana ya? Tadi udah pakai Bluetooth Bluetooth beranak-anak Eh langsung aja Apa kabar Neng? Baik Masuk dimana aja? Ada Alhamdulillah Kayaknya juga kerjanya udah lama deh Udah akrab banget gitu loh Dan masih welcome Jadi kayaknya maksud gue Mungkin si siapa namanya Si Rizalnya juga belum ngomong sesuatu yang aneh-aneh Dia diputusin apa-apa gitu Rizalnya kemana ya Kang? Rizalnya gak di rumah Neng Di mana paling dia Lagi di warung baso Warung baso? Di deket mana ya? Di belah mana tuh? Ya Tati Neng kalo nalun Nanti Belah kanan Belah belah ada warung baso Ya gak ada Tapi masih tinggal disini berarti dong? Masih-masih Itu katanya cuma lagi makan siang aja Oh iya Baso reda Tadi gue liat sih ada pelangit disitu Disana ya? Ya gue liat Akhirnya disitu gue dan Gigi Langsung mengambil kesimpulan bahwa Oke mungkin dia lagi makan siang Dan justru ini menjadi momen yang tepat nih Buat klien kita nyamperin dia disana Jadi pada saat itu akhirnya Dia balik ke dalam mobil Ya memang mukanya agak apa ya Agak sedih sih mungkin karena Tadinya dia udah ngumpulin keberanian gitu Terus tiba-tiba si Rizal yang gak ada Lu masih mau ketemu sama dia kan? Harus! Harus! Apapun jawabannya nanti Lu harus ketemu dulu sama dia Lu harus ngomong dulu sama dia Oke? Kita langsung ke sana aja ya Ya? Pak putar balik aja pak Ketempat baso yang tadi udah pelang redamnya itu loh Kita udah nyampe di warung bakso itu Kebetulan juga kayaknya Koncita sempet lewat Katanya jadi dia juga inget Sama pelang bakso disitu Ini tadi kalo gak salah nih Ini yang lo liat Itu kan? Tadi sih Tadi yang gue liat pelangnya ini Bener kan? Katanya redam gak? Ada coba gak? Coba liat Ini meja kayaknya gak ada gitu sih Oh itu gak kak Itu tuh Mana sih? Dia yang lagi sama tukang basonya Yang pake kemeja Itu yang masih lubang Dia gak makan kok Dan dia gak lagi mesen sih Kayaknya dia lagi nyiap-nyapin Dia yang punya usahanya Gatau juga sih Keliatan gak sih? Tadi dia kayak lagi ngasih arahan Sama pegawai-pegawai Dan dia yang sibuk loh disini Setelah gue dan Gigi merasa Situasinya memungkinkan Bagi klien kita untuk turun Dan menemui mantannya Rizal Kita langsung aja menginstruksikan Dea Untuk mendatangi warung bakso itu Bujam, Bujam Boleh tolong di sadap ya Biar kita bisa denger nih Kalo nanti cowoknya nyamperin Bakal ngobrol apa enggak? Oke, oke Alacana udah ready Alacana udah ready Minyak dikit lagi nih Gue sedih sih ya Bermisi Dea Masih inget sih pasti Tapi responnya itu yang gue pengen Itu dia langsung duduk di sebelahnya Dan gak ada geng sih loh Ini penting banget geng Terus karena dari tadi tuh yang kita takutin adalah Cowoknya masih punya perasaan kenek sama klien kita Karena cara mereka petus gak baik-baik Ini gak ada kok Tapi Gak ada hard feeling gitu Gue gak ngeliat dia kayak ngusir atau apa Dan Untungnya dia kayak gak sadar gitu loh Kalo klien kita tuh memang sengaja kesitu Usaha kamu Alhamdulillah Ini usaha Aku sama keluarga Ini kayak lega banget ya Usinya juga banyak Pasti terkena banget ya bahasa kamu Alhamdulillah Eh Mau pesen gak? Boleh boleh Aku pesen yang spesial ya buat kamu ya Oke Mas Kalo di awal Gigi sempat mengkhawatirkan bahwa nantinya Rizal akan menolak kehadiran Dea Rizal masih akan marah sama Dea Sekarang terbuktikan bahwa ketakutan Gigi itu tanpa alasan Karena Rizal disini merupakan sosok yang dewasa Ya Apa dong? Aku udah punya pacarmu Aku udah nikah Aku Ya aku kayak gini aja kali Aku masih menatakan aku di Jakarta Kalo kamu Eh Masanya apa? Enak Mas Mas Minta tisu dong Gerah nih Kasian Kok lo gak mau jawab Lo ngerasa Mungkin dia belum siap kali ya Belum pengen ngomongin kesitu kali Santai aja dulu Iya sih Kalo menurut gue sih ini menunjukkan satu kedewasaan dari dia Dia gak mau buru-buru Iya 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 Dan terlalu cepet juga Kalo kita inget gimana cara mereka putus Mungkin cowok ini masih punya Beberapa bagian dari dirinya yang belum bisa nerima itu Traumatik Mungkin Kita gak tau Iya Kayak yang gue bilang Kayak sudah bagus banget responnya Iya 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 Kalo gue liat sih ini masih kayak Masih sebatas teman sih Ya masih dibatasin disitu Merti gak sih lo? Dia belum tahu Ya kalian punya sejarah sama-sama Kenapa gak jujur aja sih Dengan itu gitu kan Tapi ya yaudahlah Itu pokoknya Rizal dan Aku gak akan jawab pertanyaan aku lah Apa? Gimana? 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 Sekarang Iya Beginilah Bagaimana kepikiran aku? Kayaknya aku harus pulang dulu deh Tunggu-tunggu Ini kenapa klien kita malah pamit? Why? Kenapa gak makan aja disitu? Gak tau ya Itu dia belum usai loh makannya Maksud gue ya Gapapa nikmatin aja waktu mereka bareng-bareng Gak ini kali Kita gak ngeburu-buruin juga Yaudah aku mau bayar deh Yang berapa? Gak usah Kamu kayak ke siapaan? Gak usah Oh mas kamu gak bayar berapa? Ya aku yang takdir sekarang Ya Serius nih? Serius Udah deh Makasih aja Hati-hati ya Ya mampir lagi Oke siap Besok-besok Udah Aduh-duh-duh Yaudah Yaudah gak apa-apa Bujo-mujo Dia cabut tuh Oke 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 Di bong mobil Clien kita langsung Tergesa-gesa Masuk lagi ke dalam mobil pengintaian Dan disitu Gue bisa lihat Tangan dirinya tuh gemeteran Gengs Dia segugup itu Untuk bisa ketemu lagi sama Rizal Gak nyesel kan kesini jauh-jauh Enggak sih Untungnya dia respon baik Ya Untungnya dia mesti ngeri sama aku gitu Dan masih Aku sih pengen ngobrol sama aku Seneng juga pasti ngeliat kondisinya dia sekarang Kayak udah Ya dia udah buka usaha Kayak gini kan Ya apalagi dia udah buka usaha sendiri loh Lanjutin orang tuanya Dia udah mandiri banget Dan ternyata aku salah Sebenernya dia kebalik sebang gitu Ya dia pengen usahain nih gitu Harusnya aku gak larang Cuman tadi gue liat kayaknya Lo belum sempet minta maaf juga ya Ya Itu Lo belum sempet minta maaf panjang gitu sama dia Ya nah itu Aku kayak mau minta maaf tuh kayak keasikan gitu loh Ya karena lo sudah terlalu senang Iya Kayak aku gak nyari kalau seperti lo Aku sebenarnya salah kan Tapi dia harus tau soal itu Dia harus tau Meskipun dianya sekarang udah bersikap baik sama lo Tapi gue yakin banget dalam hatinya dia pasti masih punya perasaan gak enak lah Dia perlu Dia perlu Pernyataan itu gitu Dia perlu diyakinin kalo memang lo tau lo salah Sama keegoisan lo yang dulu gitu Jadi Langkah apa yang sebaiknya lo ambil? Apakah lo pengen Coba untuk ketemu lagi sama dia besok Meminta maaf atau apa? Sekarang gue gak tau nih lo pengen kayak gimana Kalo saran gue Kita harus cari waktu lagi gitu Supaya mereka bisa ketemu Dan dia bisa minta maaf Entah di tempat usahanya Atau di rumahnya Atau gimana lo punya keinginan lain? Gimana kalo di taman aja kak? Tempat kita jadian Maksudnya untuk apa? Minta maafnya disana Enggak juga Aku pengen mestiin dia masih lewat sana gak Soalnya kan Dia tuh selalu ngelewatin taman itu Iya itu kata akang yang tadi kak Dan lo sama cerita juga tadi tadi Iya Emang lo yakin dia masih ngejalanin rutinitasnya itu? Siapa tau Aku pengen buktin itu makanya Maksudnya gini Yang kamu mau liat tuh apa gitu Dia pasti lewat Pasti lewat situ Tapi apa yang lewat Tapi apa yang lewat Tapi apa sih sebenernya Aku kan liat perasaan dia gitu Perasaan dia ngeliat taman itu Tempat duduk itu Apa yang bakal dia rasain Apakah ada sesuatu dari taman itu Kita masih dia inget atau enggak Iya Siapa tau aja kan Agak unik nih Tapi ya Request yang aneh sih Tapi beralasan Karena disini Gue ngerasa klien kita juga masih butuh Meyakini dirinya sendiri Bahwa apa yang dia lakukan ini gak sia-sia Siap manusia boleh berharap kok Dan kalo disini gue ngeliat Mumpung kita lewat juga gitu kan Dan dia pulang dari usahanya Pasti akan lewatin taman itu juga Jadi gak ada salahnya sih Kalo kita nunggu disana Yaudah langsung aja tunggu disana Maksudnya kita gak usah nungguin dia Selesaikan aja Kita langsung pergi kesana ya Gue dan Gigi disini hanya bisa memberikan saran Dan mengakomodasi apa yang dia butuhkan Untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Yaudah tuh kita on the way ke alun-alun Kita balik lagi Kita tunggu kan Kita tunggu kita tunggu kita tunggu gitu Kita juga gak tau dia selesai kerja jam berapa Jadi memang kita prepare banget untuk nunggu sampai sore Kayak disini Cuman sepi sih Maksudnya sepi banget gitu Kalo misalnya seandainya Ngerti gak sih lu Kalo misalnya lu baru ketemu sama orang Terus lu keinget lagi Lu rasanya kayak pengen langsung kesitu kan Iya sih Tapi ini kayak agak lama gitu Ngerti gak sih Tapi kan dia juga punya tanggung jawab kan Dia tadi masih harus jaga tokonya juga Klien kita juga disitu udah mulai putus harapannya Dia udah mulai ngerasa sedih Ngerasa kecewa Ngerasa kayak Apa yang dia lakukan itu sia-sia Udah kita tunggu aja ya Tunggu kita tunggu ya Iya kenapa Kenapa Bujung kenapa Gup Gup